Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan finalisasi mekanisme debat Capres dan Cawapres pada Rabu siang. KPU memastikan tetap menggelar debat khusus antar Cawapres. Pimpinan KPU bersama dengan tim perwakilan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menggelar rapat di kantor KPU. Rapat membahas finalisasi materi debat Capres-Cawapres. Dalam rapat dicapai kesepakatan tetap diadakan debat Cawapres. Nantinya debat Capres-Cawapres digelar sebanyak 5 kali. 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Capres. Mekanismenya saat debat Capres maka yang berhak menjawab hanyalah calon presiden saja. Begitu juga saat debat Capres maka yang berhak menjawab hanyalah Cawapresnya saja. Debat Capres-Cawapres perdana akan digelar 12 Desember mendatang. Intinya yang debat porsinya ya, yang pertama adalah calon presiden Capres. Yang kedua adalah calon wakil presiden atau Cawapres. Yang ketiga adalah Capres, yang keempat Cawapres, kemudian yang kelima adalah Capres. Mengusulkan materi debat, Amnesti Internasional mendatangi gedung KPU untuk berdiskusi dengan komisioner KPU. Amnesti Internasional mengusulkan topik debat pada 12 Desember nanti yang membahas isu hak asasi manusia. Ada tiga topik yang diusulkan, yakni soal kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan aparat, hingga penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Auriga Agustina dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta.